Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akibatnya para buruh tersebut memaksa masuk dan mencoba menjebol pintu gerbang kantor DPRD Kericuhan tersebut pun dipicu mobil patwal polisi yang sedang melintas dilempari batu oleh pendemo Aksi tersebut langsung dihadang polisi Polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa Dan para pengunjuk rasa pun membalasnya dengan melempar batu dan botol air mineral Akhirnya kericuhan pun meredah setelah Kapolres Cianjur dan Dandim 0608 Cianjur Turun tangan melerai kericuhan dan memanggil beberapa perwakilan pengunjuk rasa Bertemu dengan anggota Dewan dari fraksi Demokrat Heris Tiawan, Bandung TV